Intro Yo, hello guys Jumpa lagi dengan saya disini Di youtube channel aplikasi project Di tahun baru yang cerah ini Saya mau merekomendasikan Sebuah aplikasi optimizer Jadi aplikasi ini Lebih baik dari game turbo Nah, aplikasi ini Diberi nama Ryzen Dan fiturnya itu sangat Wow banget ya Jadi tidak hanya memboosting game yang kalian mainkan Aplikasi ini mampu Merepare device yang kalian gunakan Jadi kalau kalian sering First close Ataupun kurang responsif Saat menekan Icon aplikasi Atau memilih aplikasi begitu Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Disini, aplikasi ini juga Memiliki fitur game boost juga Repare Penghemat baterai Dan rambut Kalian bisa melihat Kecepatan CPU kalian Di aplikasi ini Dan aplikasi yang saya bagikan ini Tentunya support semua Android Jadi apapun merek HP kalian Dan apapun game yang kalian mainkan Dan berapapun Android yang ada di HP kalian Versi Androidnya maksudnya Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Karena aplikasi ini support semua device Dan kalau kalian bertanya Bang, apakah aplikasi ini aman? Ya tentunya aman sekali ya Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi cheater guys Dan aplikasi ini adalah aplikasi real Untuk memboosting device yang kalian miliki Dan Oke lah Tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian ingin memiliki aplikasi yang saya maksud ini Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu Agar kalian tidak ketinggalan Aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalai tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini ya Jika udah Langsung aja kita ke aplikasinya Let's go Oke guys Langsung saja kita ke aplikasinya Tapi sebelum itu Di sini saya mau kasih kalian Tutorial cara downloadnya dulu ya Karena masih banyak aja Yang bertanya cara downloadnya gimana Sebenarnya download itu gampang banget Asal kalian tidak mengklik sembarangan Kalian tinggal tunggu aja Detiknya sampai selesai Habis itu kalian tinggal download aja Dan itu langsung udah media fire ya Oke langsung aja Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari aja video Yang mau kalian ambil aplikasinya ya Ini dia Oke di sini saya contohin paling atas ini ya Kita dunggu-dunggu Ini dia Saya contohin paling atas ini aja Klik aja Habis itu Kalian tinggal buka aja Deskripsi channel ini Dan cari aja link downloadnya Jika tidak ada di deskripsi Biasanya saya narutnya itu Di link komentar ya Nah di sini di link komentarnya Ada Tiga link Yang pertama ini Link download dari Get4Link Kalau kalian mendownload dari Dari link download yang paling atas ini Kalian harus melewati iklan dulu Tapi jauh lebih cepat Dan di bawahnya udah ada tutorialnya ya Kalau kalian tidak mengerti Dan tidak ingin ribet Kalian bisa mendownloadnya dari link alternatif Tetapi kalau kalian ingin mencari passwordnya Silahkan aja Kalau kalian menemukan passwordnya ya Dan di sini kalian tinggal buka aja link alternatif Dan kalian tinggal pilih aja google chrome Saya disarankan kalian menggunakan google chrome ya guys ya Agar device kalian itu jauh lebih mantap Nah ini dia aplikasinya Kalian tinggal geser up ke baja ke bawah Dan silahkan cari aja link downloadnya guys Link download Link download Nah ini udah ketemu detik yang berjalan ya Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Jika ada iklan seperti ini Kalian tinggal back aja Tunggu aja sampai detiknya selesai ya guys ya Jika udah hampir selesai Ini ya udah hampir selesai Kalau udah selesai Kalian tinggal Dari aja Karena di sini Karena di sini Lagi ada tutorial Ada iklan seperti ini Kalian tinggal close aja ya Nah ini udah keluar Tunggu downloadnya Kalian tinggal klik aja Biasanya saat pertama kali Kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Kalian tinggal back aja ya Klik Nah ini kan membuka halaman lain nih Entah halaman apa Kalian tinggal back aja Dan klik lagi dua kali link downloadnya One, two Dan ini udah langsung mediafire Habis itu kalian tinggal download aja Jika udah kalian download Kalian tinggal buka aja Di jari server Atau aplikasi file manager Dan silahkan cari aja Folder downloadnya ya Namanya itu adalah Ryzen optimizer Kalian tinggal install aja Dan tunggu sampai Proses perinstalasinya Selesai Jadi aplikasi ini Seperti ini Dan aplikasi ini Sangat saya rekomendasikan Untuk kalian gunakan guys Habis itu Kalian tinggal buka aja Aplikasinya Dan aplikasi Seperti ini ya Loading Dan mengisi loading Nanti kalau udah keluar Tombol start Seperti ini Kalian tinggal klik aja Start Nah ini dia aplikasinya Jadi aplikasinya Seperti ini Dan sangat simple banget Tetapi bisa kalian andalkan Untuk meninggalkan Performa device kalian Khususnya Untuk bermain game Disini ada Battery saver Atau penghemat baterai Disini ada Rambus Disini ada Game boost Storage Dan repair Repair ini Tujuannya untuk apa Repair ini Bisa kalian gunakan Untuk mengatasi False close Saat kalian memainkan game Atau HP kalian itu Kurang responsif Dan ya Tidak terlalu enak Saat scrolling Scrolling Kalian bisa menggunakan Fitur repairnya Guys Oke sekarang Kalian tinggal pilih aja Dari atas ini aja Klik Disini Kalian tinggal Optimize now Tunggu aja Aplikasi ini Berjalan Seperti biasa Habis itu Tui please White Ini lagi Mengoptimalkan Diverse kalian Atau baterai HP kalian Habis itu Down aja Disini ada setting Di setting ini Kalian bisa mengatur Nya Pertanya Begitu ya Habis itu Kalian tinggal Back aja Disini Di repair Ini Kalian tinggal Klik aja Repair Dia akan Men-scan Semua aplikasi Yang berjalan Di latar belakang Aplikasi yang Sekiranya Sangat tidak Enak Untuk kalian Yang Pokoknya Yang tidak Enak Di HP kalian Habis itu Setelah Di repair Kalian tinggal Pilih Rambus Dan klik Aja Habis itu Kalau ada Bug Begitu Kalian tinggal Abaikan Aja Rambusnya Disini Storage Kalian Terus Begitu ya Di Storage Kalian Disini Info Device kalian Aplikasi ini Masih Baru Banget Jadi Kalau ada Bug Begitu Mungkin Masih Wajar Dan Fitur Andalan Dari Aplikasi Ini Adalah Boost Game Boost Disini Game Boost Berbeda Dari Aplikasi Game Buster Aplikasi Game Buster Atau Game Turbo Begitu Kalian Memilih Game Yang Kalian Mainkan Dan Boost Dan Otomatis Game Yang Kalian Mainkan Itu Akan Kebuka Nah Aplikasi Ini Tidak Seperti Itu Aplikasi Ini Kalian Tinggal Pilih Aja Game Boost Dan Kalian Mainkan Atau Jalankan Game Kalian Dari Luar Seperti Biasa Begitu Yang Disini Saya Contohin Game Boost Tunggu Aja Game Boost Sampai 100% Ya Jika Udah 100% Udah 100% Seperti Ini Kalian Tinggal Down Back Aja Dan Pulus Aja Semua Aplikasi Jadi Gampang Banget Aplikasi Ini Berbeda Jadi Tidak Bisa Memboosting Dari Aplikasinya Tetapi Boosting Dulu Game Kalian Kalian Menjalankan Game Kalian Dari Luar Begitu Oke Langsung Aja Kalian Coba Aplikasi Yang Satu Ini Di HP Kalian Masing Jika Sekiranya Aplikasi Ini Ada Masalah Saat Proses Pekinstalasian Di HP Kalian Silahkan Komen Aja Di Dalam Komentar Kita Ketemu Di Next Video Bye